Partai non-parlemen Silaturahmi antara Gus Fawait dan Joko Susanto bersama partai pengusung baik parlemen maupun non-parlemen digelar di salah satu rumah makan di Kecamatan Kaliwate, Sabtu Malam. Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam rangka memperkuat strategi antar parpol pengusung pasangan Fawait Joko untuk memenangkan Pilkada 2024 mendatang. Mohd Fawait alias Gus Fawait sebagai bakal calon Bupati Jember yang mengaku optimis, para parpol-parpol yang merapat padanya akan tetap solid hingga berlangsungnya pemungutan suara. Ia juga mengatakan Silaturahmi kali ini juga merupakan ajang pengenalan Joko Susanto kepada para parpol yang akan tergabung dalam koalisi Jember Maju pada kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Saya sebut satu persatu proses di partai politik dan hari ini saya merasa sangat fakir Muhammad Fawait. Kami malam ini bersilaturahmi dengan para ketua partai baik parlemen maupun non-parlemen koalisi dan kebetulan kami juga membawa bakal calon Wakil Bupati ini semacam soft launching ya dan insya Allah kami akan melakukan deklarasi sebentar lagi dan sebelum deklarasi tentu kami harus membicarakan dengan baik dengan partai-partai koalisi baik parlemen maupun non-parlemen. Dan forum seperti ini insya Allah bukan cuma sekarang saja tapi ke depan antara eksekutif dan legislatif dan termasuk ketua partai politik harus ada komunikasi yang baik setiap berapa bulan sekali sehingga Jember kondusif politiknya maka ekonominya investasi sektor real juga akan bagus dan pertumbuhan ekonomi akan bagus dan pengendasan kemiskinan juga akan berjalan dengan baik maka angka orang miskin akan turun. Tadi kan sudah dijelaskan Gus Bapak, kemistrinya sudah terbaik. Sementara Ahmad Halim, Ketua DPC Partai Gerindra Jember menegaskan parpol pengusung Gus Hoa'in siap merangkul semua pihak dalam koalisi termasuk PDI perjuangan yang belum menentukan sikap. Meski berpotensi menjadi koalisi gemuk, Halim menjelaskan apabila Fawa'id Joko memenangkan pilkada 2024 mendatang para parpol akan tetap menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan baik dari dalam maupun luar parlemen sebagaimana mestinya. Ini memang kita berdana mengadakan silatur rahmi dengan pimpinan partai pengusung ya pengusung Gus Hoa'in dan kami meyakini nanti semua partai yang akan mengusung yang akan mengusung secara harapan kami kepada teman-teman PDI itu bersama ya tentu memang ada, katakanlah ada handikap tersendiri selama jemput parakali pada hari ini kita katakanlah ada fenomena kemungkinan besar partai itu tentu ya nanti ada treatment khusus lah treatment khusus, tapi pada prinsipnya apa yang dicampaikan oleh Gus Hoa'in bahwa kita akan merangkul semuanya ya Pada pilkada 2024 mendatang, pasangan Muhammad Fawa'in dan Joko Susanto membawa sejumlah program apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dua diantaranya adalah melancarkan iklim investasi daerah serta pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat Dari Jember, Gudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan seorang Gus yang jadi bupati Jember